yang pertama tentu air sahabat ya air ini sangat dibutuhkan oleh tanaman timun artinya kalau teman-teman belum siap menyiram atau belum siap menyiapkan air di irigasi jangan menanam timun teman-teman ya karena timun ini sangat membutuhkan air assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani alhamdulillah pagi ini admin kembali share ke teman-teman semua hari ini admin akan berbagi ke teman-teman semua tips menanam timun anti gagal teman-teman ya nah sahabat tani pada hari ini admin izin berbagi share ke teman-teman semua untuk berbagi informasi tanaman timun mira F1 dari Pertiwi sahabat ya yang mana hari ini tanaman timun mira kita ini sudah berusia 18 hari setelah tanam tepatnya ya dari biji tapi pagi ini ini adalah hari ke 19 sahabat ya nah sahabat tani sebelum ke tips merawat timun anti gagal admin akan berbagi dulu informasi timun mira F1 dari Pertiwi sahabat tani untuk timun mira F1 dari Pertiwi ini di usia hari ke 19 ini tunas air sudah muncul sahabat ya dan tunas airnya juga rata-rata memang sudah agak panjang ya ini admin juga sebetulnya tidak menghendaki sudah ada bunga seperti ini sahabat ya ini nantinya kalau tunas air panjang ini ini bakal buah muncul sahabat ya nah sahabat tani seperti ini ya untuk fakta timun mira F1 dari Pertiwi usia hari ke 19 setelah tanam biji sahabat ya nah ini teman-teman sudah pada muncul tunas air sekaligus bunga jantan teman-teman ya nah ini yang ini juga sama tunas air muncul bunga jantan juga muncul sahabat nah ini juga sama sahabat tunas air wah ini mah udah ada calon buah sahabat nah itu itu mah bunga betina ya bukan bunga jantan sahabat yuk kita dekati lagi ke sana sahabat nah ini sahabat kalau untuk ini ini bunga betina sahabat ya ini calon buah sahabat sudah ada calon buah pada timun umur 19 hari tapi kalau dilihat dari batangnya sih lumayan besar sahabat ya hampir sebesar kelingking tapi yang aneh ini sudah muncul bunga sahabat mungkin karena kebanyakan pospat atau gimana admin juga baru menanam ini ya timun mira F1 ternyata selain tunas air juga ada bunga jantan dan bahkan bunga betina sahabat ya nah ini seperti ini sahabat ini pohonnya pendek daunnya 1,2,3,4 tapi sudah muncul tunas air dan bunga jantan ini kalau untuk pendek ini mungkin faktor dari cuaca sekarang ya musim kemarau dan juga ini full sinar matahari sehingga pohonnya ini pendek sahabat ya nah sahabat aneh kembali ke laptop sahabat ya untuk tips menanam timun anti gagal ini yang perlu diperhatikan yang pertama tentu air sahabat ya air ini sangat dibutuhkan oleh tanaman timun artinya kalau teman-teman belum siap menyiram atau belum siap menyiapkan air di irigasi jangan menanam timun teman-teman ya karena timun ini sangat membutuhkan air ini perlu kita lakukan seperti ini penyediaan air di pagi hari dan sore hari kalau untuk sebelum berbuah seperti ini karena mereka masih doyan minum sahabat ya kecuali nanti setelah berbuah baru kita kurangi airnya sahabat ya supaya pentilnya tidak menguning tapi kalau sebelum berbuah ini air sangat dibutuhkan oleh tanaman timun sahabat ya nah sahabat aneh setelah air ya ini perlu kita perhatikan media tanam ya media tanam ketika kita membuat pupuk dasar mengolah tanah ini perlu kita kasih kapur ya sebelum apapun masuk kapur sudah kita siramkan atau kita taburkan pada media tanam ya kalau mau menanam sahabat ya untuk menetralkan pH tanah sahabat ya nah itu yang penting juga yaitu pengapuran di hari pertama membuat guludan sahabat ya karena pH tanah ini juga menentukan bagus atau tidaknya tanaman setelah kita tanam nanti jadi kapur juga itu penting tapi sebetulnya tidak harus kapur bisa menggunakan pupuk organik yaitu dengan nitrobacter penggembur tanah sahabat ya setelah penaburan kapur teman-teman ya bisa teman-teman tabur dengan kompos ya baik itu pupuk kandang ataupun pupuk organik yang teman-teman beli atau bisa teman-teman siram menggunakan pupuk cair waktunya yaitu seminggu setelah pengapuran sahabat ya bisa teman-teman tabur dengan kompos atau dengan pupuk kandang atau dengan pupuk organik cair yang teman-teman seberikan pada bedengan sahabat ya atau bisa juga teman-teman tambahkan arang ya teman-teman tabur arang pada bedengan kemudian teman-teman siram menggunakan pupuk organik cair supaya arangnya ini ada muatan mikrobanya sahabat ya nah untuk pupuk dasar yang versi kimianya admin sarankan untuk pupuk dasar itu urea gak usah lah kita pakai sp36 aja dengan posca atau npk16 sahabat ya untuk ukurannya 2 banding 1 sp362 yang satunya npk16 atau posca misal 20 kg sp36 berarti npk16 10 kg kalau misalkan versi kecil 2 kg sp36 1 kg posca atau npk16 itu untuk pupuk dasar teman-teman taburkan di minggu kedua setelah pengapuran sahabat ya dan admin sarankan pupuk organik tetap harus digunakan walaupun pengguna kimia minimal trichoderma untuk menekan jamur sahabat ya nah sahabat tani untuk selanjutnya kalau untuk proses penanaman dari biji ataupun semai sepertinya teman-teman juga sudah paham nah intinya setelah menanam nantikan usia 17 hari atau 16 hari atau dari 13 hari juga bisa dimulai ini perlu kita lakukan pembumbunan sahabat ya karena untuk tanaman timun ini ini semakin gembur tanah dan juga semakin tinggi tanah maksudnya semakin dalam ini maka umur tanaman timun akan lebih semakin awet jadi usahakan gemburkan tanahnya di usia 13 HST ya 13 HST sampai 20 HST ini harus kita melakukan penggemburan kalau ada kompos lebih bagus ditambahkan dengan kompos baik pupuk kandang ataupun pengomposan yang dari dedaunan alami ataupun dari kayu-kayu yang sudah lapuk sahabat ya kemudian kita membahas pupuknya nah supaya adil pupuk kita ini tidak harus yang neko-neko kita contohkan pada pupuk subsidi saja untuk pemupukan di PGTATIP itu berarti kita melakukan pemupukan mulai dari 7 HST itu sudah bisa dilakukan pemupukan untuk 7 HST urea 2 kilo SP36 1 kilo kemudian KCL 1 kilo jadi 4 kilo kita aduk kemudian kita tabur di dekat tanaman jangan terlalu dekat misalkan tanaman disini kita taburnya disini 1 sendok itu untuk pemupukan 7 hari terus nanti disusul 5 hari berikutnya dan seterusnya sampai tanaman ini mulai berbunga setelah berbunga nanti baru komposisinya dirubah yaitu 1 banding 1 saja urea 1 kilo SP36 1 kilo dan KCL 1 kilo itu setelah berbunga nah nanti setelah berbuah dibalik yaitu KCL yang 2 kilo SP36 yang 1 kilo dan urea yang 1 kilo itu kalau setelah berbuah dan itu terus dilakukan pemupukan baik itu kocor ataupun tabur kalau ditabur 10 hari sekali ditaburnya kalau sudah berbuah itu seperti tadi untuk pemasangannya kasih 1 sendok yang komposisinya KCL 2 kilo SP36 1 kilo dan urea 1 kilo itu sampai habis itu lakukan penaburan ataupun pengocoran kalau pengocoran 3 hari sekali juga boleh dikocor dan komposisinya seperti itu kita tinggal ambil 1 gelas dari racikan itu encerkan ke air 10 liter kemudian siramkan 1 gelas per pohonnya itu yang kimia kalau yang organik tinggal teman-teman gunakan POC yang nitrogennya tinggi di vegetatif pospatnya sedang kaliumnya sedang di generatif berarti cari yang kalium tinggi pospat sedang dan nitrogen sedang itu untuk pupuk organiknya selanjutnya kita bahas inseknya kalau insek ini yang organik tentunya pakai pesticida kalau yang kimia menggunakan insek pabrikan nah admin sarankan kalau untuk timun ini inseknya tidak usah neko-neko kita cari imidacloprid saja imidacloprid itu contohnya apidor bespidor terus yang kutu-kutuannya juga kita basmi yang mudahnya kalau kutu-kutuan itu abamektin itu juga bagus tapi tidak salah juga mengoleksi insek disida yang lainnya untuk rollingan supaya hama tidak kebal sahabat ya selanjutnya fungisida juga penting sahabat ya nah kalau fungisida yang mudah itu pada tanaman ini contohnya kita waktu itu pasang kabel tembaga di pangkal batang ya disini ini yang kita pasang kabel tembaga alhamdulillah sehat itu juga bisa dilakukan ya pemasangan kabel tembaga sebagai fungisida sahabat ya itu lebih hemat penggunaan fungisida kalau teman-teman mau melakukannya dan bisa juga diekstrak ya tembaganya dijadikan bubur berdaug ya atau tembaga sulpat sahabat ya bisa juga dijadikan tembaga hidroksida nah itulah untuk fungisida ya juga penting dilakukan penyeprayannya baik itu 10 HST sampai habis pokoknya kalau fungisida harus rutin ya 3 hari sekali kita harus lakukan penyeprayan fungisida untuk mencegah jamur contohnya dengan yang propinib itu antrakol atau yang sistemik ya seperti amistartop itu juga bisa digunakan untuk fungisida tanaman timun baik 10 HST sampai selesai sahabat ya baik itu vegetatif ataupun generatif sahabat ya sampai habis pokoknya terus aja lakukan penyeprayan fungisida nah sahabat tani selain pupuk yang admin sebutkan tadi yang NPK supaya tanaman timun ini awet kita perlu rolling 3 hari sekali menggunakan pupuk kalsium itu mulai dari 5 HST kalau admin ya pupuk kalsium itu 5 HST admin sudah pupuk menggunakan kalsium pupuk pertamanya admin 5 HST sudah menggunakan pupuk kalsium waktu itu dicampur dengan asam humat buatan sahabat ya dan itu juga perlu ya pupuk kalsium itu baik itu kocor ataupun spray di rolling aja misalkan hari minggu kita pakai NPK berarti hari kamisnya kita menggunakan kalsium ya baik di kocor ataupun di spray digonta ganti supaya tanaman kita lebih sehat nah selain insektisida pupuk dan juga fungisida kita juga perlu lakukan perempelan daun timun sahabat ya nah ini daun timun yang di bawah ini nanti kalau sudah 25 HST ini dibuang sahabat ya daun bawahnya ini nah ini juga perlu dilakukan supaya tanaman kita berumur panjang dan juga supaya berbuah lebat tapi admin sarankan untuk tunas air jangan dibuang karena tanaman timun itu buahnya itu yang lebat itu dari tunas air dan biasanya untuk buah yang di atas itu tidak maksimal maka kita perlu rawat buah di bawah termasuk buah dari tunas air sahabat ya nah sahabat ini seperti itu untuk tipsnya ya jangan lupa walaupun teman-teman pengguna pupuk kimia serta kan pupuk organik ataupun pesticida walaupun pengguna pesticida pabrikan selalu siapkan pesticida buatan sendiri untuk menghemat penggunaan pesticida toko ya dan juga untuk hemat kantong ya supaya ramah kantong pertanian kita oke sahabat tani untuk pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar karena admin juga tentu masih banyak kekurangan jadi kita diskusinya di komentar saja supaya lebih enak ya karena kalau bertanya itu biasanya lebih cepat nyambungnya sahabat ya kalau tanya jawab itu itu salah satu edukasi yang sangat terekam di kita ya nah sahabat tani supaya diskusinya lancar maka teman-teman silahkan berpartisipasi di kolom komentar terima kasih sudah menyaksikan semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hijau